Intro Ada apa Raden? Kamu merasa gak kita melupakan sesuatu? Oh iya, paman gading, paman gading tertinggal di awan Nah itu dia, itu yang lagi aku pikirkan Tapi gimana nasi paman tadi goneng? Neng aja Raden, dia juga banyak akal Alhamdulillah, pasti dia mengatakan Belakutak, belakutik, belakutak, tir, tir Belakutak, belakutik, belakutak, tir, tir Kian santang berada di istana ini, Kusti Tanpa seseorang pun mengetahuinya Assalamualaikum Waalaikumsalam, paman guru Apa yang kau carinya, mas? Paman, saya sangat mengkhawatirkan putra-putri saya, paman Mereka sudah terbiasa dalam menghadapi tantangan Mereka akan lebih dewasa Lebih matang dalam kancah perjuangan Tapi saya sebagai ibunya Sangat merasa cemas pada mereka, paman Itu wajarnya, mas Tetapi harus ingat Ananda Prabu Sliwangi sedang di luar istana Dan anak-anak juga sedang tidak ada di dalam istana Seharusnya nih, mas yang menjaga istana Itu akan lebih baik Pulanglah Biar paman ikut mengawasi mereka dari jauh Baiklah paman Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hei, kamu Sini Ada apa, Raden? Aku dengar, ada prajurit yang membawa anaknya Ternyata kamu Betul sekali, Raden Itu saya Saya membawa anak saya karena terpaksa Karena ibunya sedang pergi Dan keadaan sedang ganti Mohon maaf sebelumnya, Raden Alasanmu masuk akal Tapi, mana mungkin seorang anak memiliki anak? Saya tidak tahu maksudmu Baiklah Aku akan buktikan siapa kamu sebenarnya Kian santang Menyerahlah Biar tidak mendapatkan kami Dan keadaan sedang Dan keadaan sedang Dan keadaan sedang Nah udah, berantem aja, ini juga nih anak kecil nih, hei anak kecil, kalau kamu tidak mau nyerah, tuh teman kamu akan mati, iya akan mati, den, tidak apa-apa den, teruskan perjuangan aden, jangan mau kalah, sama prajurit sompret, gak apa-apa den, biar paman gading awal rahum, kan paman gading gak punya siapa-siapa, berarti tau, ii, ii. Kita sudah sampai di kaki gunung cermai, tapi kemana lutung hitam itu, kita ditipu oleh Prabu Amuk Maruku, kamu lagi, kenapa kamu selalu membuntuti kami, sekarang urusan kita beda, dengar baik-baik kenil, siapa yang lebih dulu mendapatkan lutung hitam itu, Dia lah yang lebih pantas dan berhak mendapatkan hadiahnya, iya, tentu saja, kita akan bertanding secara adil, kembang, ayo cepat kita cari lutung hitam Kepada Raden Kian Santang, diharap segera memasuki arena Kepada Raden Arya Giban, dimohon untuk memasuki arena Tidak lama Mati Tidak lama Sumpah2 Sangat ataupun yang menang Nyai lama Masih 확인 hadiah Wanda harus tuh yang ada Saudah2 corpo3 pasti menang Начatore Ayo Pikopf2 Halo ladı helemaal Peraturan dalam aduk tarung ini bebas, semua senjata dan kesaktian bisa digunakan. Barang siapa yang terjatuh tiga kali atau terlempar dari arena dinyatakan kalah. Mengerti? Pertarungan dimulai. Aden Arya Kemudin, kira-kira apa yang terjadi di sana, Den? Jangan khawatir, Paman. Pasti Raden Kiang Santang akan menang. Insya Allah, Den. Paman Geding Koning, Den. Pengen sekali, Den. Melihat Raden Arya Kiban nyungsep ditogok sama Aden Kiang Santang. Bro! Jangan khawatir, Jangan khawatir, Jangan khawatir, Jangan khawatir. Jika teman kamu menang, kalian kami bantai. Kalau Raden Kiang Santang kalah, gimana? Kalian selamat. Tetapi Raden Kiang Santang akan menjadi budak Raden Arya Kiban selama-lamanya. Jangan khawatir, Jangan khawatir, Jangan khawatir. Raden Arya Kiban tidak akan kalah, Gusti. Eh, Den. Kaling King, kalau sampai kalah, anak saya awas ya. Kamu saya pecat. Jangan khawatir, Gusti. Saya sudah memiliki cara jitu. Jadi, Gusti tenang saja. Ayo, Arya Kiban. Bukannya kamu ingin sekali mengalah kamu. Aku tahu, kamu sangat peduli dengan orang-orang di sekitarmu. Tapi kamu harus ingat, Kalau kamu ingin mereka selamat, kamu harus kalah bertarung denganku. Kamu harus paham itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.